Vivo merupakan salah satu brand smartphone asal Tiongkok yang begitu populer di Indonesia. Vivo sendiri cukup gencar dalam melakukan promosi serta terus melakukan inovasi dalam meluncurkan HP Android model terbaru dengan merekam fitur yang menarik. Tidak jauh berbeda dengan para kompetitornya. Selain dengan harga yang menarik, HP Vivo keluaran terbaru kerap menawarkan HP Android dengan keunggulan fitur kamera yang begitu handal. Sehingga tidak mengherankan, jika Vivo terbaru banyak digemari pengguna HP Android di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Saat ini, jenis HP Vivo yang resmi beredar di pasar Indonesia terbagi menjadi sekurangnya 6 lini sesuai segmentasinya, yaitu seri X, seri V, seri Y, seri S, serta Z, serta yang terbaru adalah seri IQOO untuk ponsel flagship gaming. Untuk Anda yang berminat membeli HP Vivo keluaran terbaru, berikut kami sajikan daftar HP Vivo terbaru di tahun 2021 yang telah resmi dirilis di Indonesia. Namun sebelum melanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar selalu update informasi terbaru dari Gigi Desert Net. Vivo Y20SG Vivo Indonesia menambah amunisi HP anjar Android seri Y mereka dengan merilis Vivo Y20SG baru-baru ini, yang mengunggulkan spesifikasi memori dan baterai besar, tetapi dijual dengan harga yang begitu kompetitif. Vivo Y20SG mendukung kebutuhan pengguna agar lebih produktif, memudahkan pengguna dalam menyimpan ribuan file, berkat dukungan kapasitas memori besar. Ponsel ini juga ditunjang dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Berbicara soal performa, Vivo Y20SG ditenagai gaming prosesor yang memiliki performa gegas untuk kualitas gambar lebih tinggi, dan kinerja lebih kuat dari model pendahulunya. Ada pula dukungan teknologi Hyper Engine Game, yang dapat menjalankan manajemen dinamis pada CPU, GPU, dan memori. Tidak hanya itu, Vivo juga memanakan gamer berkat fitur multi-turbo 3.0, untuk memberikan pengalaman mobile terbaik saat membuka berbagai aplikasi berat dan multitasking ataupun dalam bermain game. Ponsel ini juga didukung dengan Funtouch OS 11 berbasis Android 11 untuk menyempurnakan pengalaman mobile pengguna. Dari segi baterai, smartphone ini ditunjang dengan baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18W. Dari sektor fotografi, Vivo Y20SG menggunakan setelan Alt-Riple Macro Camera dengan kemampuan main camera 13MP, Super bokeh 2MP, dan Super Macro 2MP. Vivo Y53S Kombinasi chipset gaming Helio G80, RAM 8GB, kamera utama 64GB, nyatanya tidak membuat harga HP Vivo Y53S melambung tinggi. Harga HP Vivo Y53S yang hanya dibanderol 3 jutaan, sepertinya akan membuat seri ini jadi salah satu pendatang terbaik di tahun ini. Begian utama yang paling menonjol dalam spesifikasi Vivo Y53S adalah teknologi Extended RAM. Dengan fitur ini, RAM 8GB milik Vivo Y53S bisa bertambah sekitar 3GB. Memori internalnya berkapasitas 128GB. Kapasitas yang sangat cukup untuk mendukung kinerja chipset Helio G80 yang digunakan. Kombinasi chipset gaming serta kepastian memori besar ini jelas akan membuat prosesor pengolahan data menjadi sangat lancar. Bagi Anda yang menyukai game berat, Vivo Y53S jelas bisa jadi pilihan. Apalagi jika budget yang Anda miliki sangat terbatas. Pada sektor kamera, Anda akan dimanikan dengan sukuan triple camera yang masing-masing beresolusi 64MP wide, 2MP makro, dan 2MP deep. Untuk kamera depan, ada lensa 16MP yang bisa Anda andalkan. Dari segi layar, smartphone ini dibekali dengan layar berukuran 6,58 inci. Tidak perlu khawatir soal kualitas. Layar Vivo Y53S menggunakan panel LCD Colorful dengan resolusi Full HD+. Daya tanya akan ditopang oleh baterai 5000 mAh. Lengkap dengan fast charging 33W yang diklaim mampu mengisi daya hingga 70%, hanya dalam waktu 41 menit saja. Vivo V21 5G Model terbaru dari Vivo V series yang satu ini tampil berani dengan keunggulan di sektor kamera. Dengan sederet spesifikasi unggulan yang dibawanya, harga HP Vivo V21 5G dibanderol mulai dari 5,7 jutaan. Salah satu fitur unggulan yang dibawa oleh smartphone ini adalah Dual Optical Image Stabilization pada kamera belakang sekaligus kamera selfie. Fitur ini juga sepertinya membuat harga HP Vivo V21 cukup tinggi di kelasnya. Sensor 64MP akan menjadi andalan di bagian belakang, lengkap dengan sensor ultrawide 8MP dan makro 2MP. Tidak mau kalah, tersedia sensor 44MP untuk kebutuhan selfie. Menariknya, Vivo V21 juga menyediakan fitur spotlight selfie berupa sepasang LED flash di bagian depan untuk mengoptimalkan hasil selfie. Inovasi baru juga dihadirkan Vivo di sektor penyimpanan. Vivo V21 5G menggunakan teknologi Extended RAM yakni 8GB RAM utama dan 3GB RAM tambahan. Secara teknis, Vivo V21 5G akan memiliki RAM mencapai 11GB. Bagi Anda yang ingin menjalankan banyak aplikasi dan game, HP ini jelas bisa menjadi pilihan yang tepat. Tidak hanya itu, smartphone ini juga hadir dengan layar AMOLED 6,44 inci dengan resolusi maksimal 1080 x 2400 piksel, siap menyajikan grafis yang begitu tajam. Semua fitur akan mendapat dukungan dari baterai 4000 mAh, lengkap dengan fitur fast charging 33W, yang diklaim mampu mengisi 63% hanya dalam waktu 30 menit. Smartphone ini juga akan menjadi HP dengan dukungan jaringan internet 5G terbaru di Indonesia berkat dukungan chipset Mediatek Dimensity 800U 5G. Dengan ini, jaringan 5G di Indonesia diharapkan bisa segera meluas. Beralih seolah harga, Vivo Indonesia resmi mengumumkan bahwa HP Vivo V21 ini dibanderol pada kisaran 5,7 jutaan. Vivo V21 Secara spesifikasi, Vivo V21 mengadopsi sejumlah fitur dari Vivo V21 versi 5G. Dari bagian layar, model ini mengusung panel AMOLED 6,44 inci dengan resolusi Full HD Plus. Di bagian atasnya terdapat poni bergaya waterdrop yang membuat kamera selfie 44MP. Beralih ke bagian bungkung, ponsel ini dibekali dengan 3 kamera belakang dalam modul persegi. Rangkaian kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Untuk sektor hardware, Vivo V21 mengandalkan chipset Snapdragon 720G yang dibadukan dengan RAM 8GB dan 2 pilihan memori internal 128GB dan 256GB. Sama seperti Vivo V21 5G, smartphone ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 4000mAh dengan dukungan pengisian cepat berdaya 33W. Vivo mengklaim, daya ponsel itu bisa terisi sebanyak 65% dalam waktu 30 menit saja. Beralih soal software, ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 11 yang sudah dilapisi dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 11.1 yang turut dilengkapi dengan sistem digital Juvihome untuk menemani aktivitas pengguna. Vivo X60 Vivo X60 series hadir di Indonesia dengan mengusung slogan fotografi Redefining. Tentunya sektor kamera adalah senjata utamanya. Datang dari seri terbaik Vivo, harga HP Vivo X60 series memang cukup tinggi, yang nyaris menyentuh angka 8 jutaan. Bekerja sama perusahaan kamera Zeiss, Vivo X60 dibekali trio kamera 48MP, 13MP, dan 13MP dengan beragam fitur. Kinerjanya sendiri akan didukung dengan chipset kelas atas yakni Snapdragon 870, serta kartu grafis Adreno 650. Berbeda dengan varian Pro Vivo X60 hanya dilengkapi dengan konfigurasi penyimanan 8GB dan internal 128GB. Kombinasi ini tentunya sudah sangat mampu mengolah banyak program sekaligus. Smartphone ini juga dibekali dengan layar 6,5 inci. Bermaterial AMOLED juga nampak sangat mewah pada HP ini. Layer ini mampu menampilkan gambar dengan kualitas 1080 x 2376 pixel, serta refresh rate mencapai 120Hz. Dari segi baterai, ada dukungan baterai berkapasitas 4300 mAh, ukuran yang wajar untuk sebuah HP papan atas, dan juga dibekali dengan fast charging 33W. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari GKT Zetnet berikutnya.